Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Sehat Alamri Selamat datang di channel Sehat Alamri Selamat datang di channel Sehat Alamri Semoga kalian bisa bersyukur dan menikmati hidup ini Banyak pikiran lusuh yang kita pikirkan Tapi kita dengan mengenangan diri insya Allah Jadi kita punya pikiran Kali ini kita mau membahas diabetes melitus Atau kadar gula Atau bahasa inggrisnya itu high level High level ya mungkin ya High level kalau masalah High level sugar Itu gula darah yang tinggi Itu penyebabnya macam-macam teman-teman Kayak saya mungkin Saya termasuk salah satu pengidap diabetes Itu Saya dari kecil sudah gemuk Ditambah pola makan yang tidak sehat Terus ditambah gaya hidup yang tidak sehat Jadilah ketika waktu itu umur 23 atau 25 ya Maksudnya Saya ikut ibu Saya ngetes gula darah Ternyata gula darah saya tinggi waktu itu Sampai 290-an Itu Penyebab gula darah tinggi Cuma Itu Macam-macam penyebabnya Ada keturunan Faktor keturunan itu Biasanya 6 kali lebih besar risikonya Terus faktor makanan Kebanyakan makanan yang Manis-manis dan mengandung karbohidrat Dari hidup yang tidak sehat Seperti Siapis makan langsung tiduran Jadi Kalorinya Tidak terproses Satu Nggak dipakai Itu Bikin Diabet juga Soalnya Kalori Harusnya kebawa sama darah Itu Harusnya Terjadi tenaga Tapi karena kalorinya Menumpuk Jadi lemak Jadi Kandungan gula darahnya tinggi Itu yang meyebabkan Gula darah kita Tinggi Tertinggi Teman-teman Kalaupun Kita Makan Makannya Banyak Tapi Dibakai buat Aktivitas fisik yang Lebih Kayak petani Atau gimana Biasanya jarang Jarang Kena gula darah Tinggi Atau diabetes Diabetes Menyakit diabetes Mengerikan Teman-teman Jadi Menyakit diabetes Itu ada tahap Gula darah kering Gula darah basah Gula darah basah Mengerikannya Jadi kalau kita terluka Tidak 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 Sembuh Malah bisa membusuk Tapi yang lebih bahaya Gula darah kering Gula darah kering Kita Ngerasa Ngerasa Diabetes Terluka Mungkin darah Yang masih Mau Untuk Tapi Itu Malah lebih Beresiko Tinggi Katanya Kata Kata artikel Yang saya baca Jadi Lebih Mending Gula darah Basah Ketahuan Karena Lebih Mendingnya Karena Lebih mudah Ketahuan Daripada Gula darah Kering Yang Kita Tidak Tau Kita DAP Setelah Ya Betul Saya Alami Dari Umur 23 Atau 25 Sampai Kemarin Itu Umur 33 Itu Masih Habib Jadi Paling Rendah 200 Paling Tinggi Bisa 300 Untuk Kemarin Pas Kena Serangan Jantung Itu Gula darah Tingginya Gula darah Tingginya Sampai 300 Tensinya Saya Sampai 250 Itu Pas Kena Serangan Jantung Habis Serangan Jantung Saya Terapi Untuk Jantung Terus Terus Saya Minum Jamu Bukan Jamu Rebusan Rebusan Dan Cirsak Itu Alhamdulillah Selama Dari Januari Sampai Februari Maret Apel Kemarin Terakhir Kontrol Mayu Banyak Kalau Itu Pas Puasa Habis Puasa Itu Udah Normal Gula darah 111 Itu Alhamdulillah Maksud Selain Menjaga Pola Makan Menjaga Kaya Hidup Menjaga Pola Makan Hidup Sama Mengonsumsi Rebusan Daun Sirsak Kita Mungkin Menyempelakan Ya Cuma Rebusan Daun Sirsak Cuma Kayak Gitu Tapi Tapi Apa Petan Itu Berhasil Masih Turun Pelan Pelan Tapi Lebih Stabil Ada Rebusan Daun Kemarin Apa Ya Gini Ya Namun Ya Terebusan Dormat Tua Itu Lebih Cepet Lebih Drastis Turunnya Tapi Berdaya Kemarin Kakak Saya Itu Jadi Selain Gorela Buat Tensi Juga Kerasa Tensinya Lagi Tinggi Minum Derebusan Dormat Tua Langsung Diminum Habis itu Tidak Berapa Lama Kemudian Darahnya Terlalu Rendah Dia Pingsan Hasilnya Ginginya Patah Ya Daripada Dalam Matoa Saya Lebih Memilih Daun Sirsak Karena Turunnya Lebih Stabil Lebih Lebih Rendah Turunnya Maksudnya Untuk Tingkat Penurunannya Lebih Rendah Tapi Lebih Stabil Jadi Kita Tidak Kaget Mungkin Ya Selain Rebusan Daun Sirsak Itu Juga Kita Pakai Minyak Zaitun Minyak Zaitun Saya Praktekkan Waktu Di rumah Sakit Itu Abis Minum Minyak Zaitun Pipis Peruk Bukan Pipis Kotor Berwarna Kuning Bukan Habis Itu Tidak Berani Konsumsi Karena Lepas Kata Terjadi Di rumah Sakit Takut Kebebelasan Pipis Kita Dilanjut Minum Minyak Zaitun Itu Satu Bulan Setelah Keluar Dari Rumah Sakit Kalau Masalah Mungkin Mungkin Oh iya Rebusan Rebusan Daun Sisak Udah Pernah Saya Bahas Tapi Untuk Sekarang Saya Disitahu Lagi Itu Cuma Lima Lembar Daun Dikodok Dikodok Sama Air 750 ml Jadi 500 ml Diminum Pagi Sama Sore Insyaallah Dua 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 Darah Turun Kalau Cocok Namanya Jamu Jodoh Jodohan Tidak 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 Cukup Cukup Sekian Video Kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jodohan